Selamat datang di Jidah Channel, kali ini kita akan membahas tentang cara perawatan Suzuki APV Arena. Sejak lahirnya Suzuki APV, minibus ini selalu mendapatkan perhatian penggembarnya. Saat test drive pertama saja, banyak orang menoleh sampai berulang kali buat melongo wujudnya, termasuk APV Arena. Generasi terbaru yang punya wajah lebih elegan ketimbang keluaran awal. Berbagai ubahan diberikan dan mampu memberi esensi berkendara lebih nyaman. Perkeong belakang lebih empuk, dashboard lebih mewah, dan varian Captain Sheet juga desain yang lebih segar. Termasuk porcelaining pun diperbaiki, khususnya rasio gigi sehingga perbandingannya lebih rata. Dengan usai yang masih muda, bagaimana merawatnya? Cermati beberapa komponen fast moving seperti kopling, rem, biring, ban, dan belt. Karena meski masih garansi, komponen itu tidak termasuk jaminan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah biring roda. Suara grub-grub-grub-grub yang muncul di daerah depan bisa dipastikan berasal dari roda, bukan dari ban, melainkan dari biring. Leher roda milik APV Arena ini disinyalir lebih cepat berbunyi ketimbang APV tipe lawas. Kalau sudah bunyi, tentu harus diganti. Harga biringnya Rp260.000 untuk satu roda. Ujar awal pemilik toko Underdale, karya tiga di daerah Palmera, Jakarta Pusat. Periksa dulu, perlu ganti satu atau dua roda. Kalau sepasang, budgetnya tinggal dikali jual saja. Yang kedua, ban. Kecenderungan pemakaian ban pada APV Arena adalah permukaan tapak ban termakan bagian di dalamnya. Uniknya kondisi ini terjadi sejak mobil masih baru. APV Arena punya camber minus, kemungkinan agar lebih stabil pada kecepatan tinggi. Ujar Bobang Setiono dari Bengkel Spurring, Nawilis di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Tak heran kalau belum sampai hitungan 40.000 km, ban depan sudah botak bagian dalamnya APV. Arena pakai ban Brixton Turansi R60, 195 per R65 R15. Harganya Rp1.060.000 per buah. Tutur Yutam, penggawang toko Senturi ban di jalan lapangan bola Jakarta Barat. Salah satu trik agar ban tidak makan dalam. Bisa diakali dengan rotasi dan membalikkan ban. Sebaiknya melakukan rotasi depan dan belakang setiap 5.000 km. Lalu antara 7.000 sampai 10.000 km, cek spuringnya. Selain rotasi atau tukar ban depan dan belakang bisa juga membalik ban, jadi ban dicepot dan dipindah arah rotasinya biar dilakukan selagi spuring. Sekalian dibalance ulang. Rem bergetar. Tak terjadi pada semua Suzuki APV tetapi sudah ada yang mengalami pada APV arena keluaran terakhir. Pada saat kondisi panas, rem terasa bergetar saat pedal diinjak. Bisa jadi karena kampas rem atau cakram bermasalah seperti kampas rem kotor, cakram bergelombang atau tekanan minyak rem tidak stabil. Kalau sudah begini sebaiknya dibongkar untuk diperiksa secara detail, periksa permukaan cakram rem, ketebalan kampas rem, atau kualitas minyak rem. Termasuk di dalamnya mencuci kaliper rem dari residu kampas rem yang menumpuk di sekitar piston. Biar servis rem sekitar 25.000 untuk satu roda. Terang Rudy Hansen dari OSS Automotive Service Station. Kalaupun getar dari piringan rem peyang, terlebih baik beli baru ketimbang bubut. Harga piringan rem satu buah Rp195.000.